Apa itu Al-Ikhfa Bil-Ma'nal-Jadid? Al-Ikhfa Bil-Ma'nal-Jadid Ini merupakan sebuah istilah yang dikenalkan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Basari Alwi Murtado Dalam buku beliau Mabadi Ilmi Tajwid Pokok-pokok Ilmu Tajwid Halaman ke-39 Beliau mengatakan Kemudian beliau melanjutkan Bahwa Al-Ikhfa Bil-Ma'nal-Jadid Itu harus diamalkan apabila memenuhi beberapa syarat Di antaranya yang pertama terletak di akhir kata Yang kedua sukun karena wakaf Dan yang ketiga didahului oleh huruf mati yang asli Huruf sukun yang asli bukan huruf mad atau lin Yang keempat huruf-hurufnya itu tidak ditashdid Contohnya seperti apa? Seperti misalnya kata Al-Fajr atau Sihr atau Ba'n Maka menurut beliau huruf terakhirnya Mesti disamarkan Namun demikian Apa yang kami amalkan Apa yang kami pelajari dari guru-guru kami Justru mereka berpendapat Bahwa yang namanya huruf hijaiyah Baik ketika wasal atau ketika wakaf Mesti tetap dibaca dengan sempurna Makhrajnya maupun sifatnya Tidak disamarkan Dan penjelasan mengenai hal ini Juga telah kami sampaikan dalam buku kami Syarah Mangzumah Al-Fatihah Halaman 276-279 Kami katakan disana Meski begitu Permasalahan ikhfa bima'nal jadi Tidak dikenal oleh kebanyakan ulama Timur Tengah Saat kami konfirmasi kepada guru-guru kami Mereka pun tidak mengenal istilah ini Oleh karena itu Sampai saat ini Kami lebih memilih untuk Tidak mengamalkan Al-Ikhfa bil-ma'nal jadid Selain karena Bahwa demikianlah Kami membaca kepada guru-guru kami Saat bertalati Juga kami belum menemukan Keterangan Al-Ikhfa bil-ma'nal jadid Dalam kitab-kitab para ulama terdahulu Sehingga Kami menilai Bahwa memilih Memilih pendapat Para ulama terdahulu Yang tidak menyebutkan hal ini Itu lebih utama Namun demikian Bersamaan dengan ini Kami juga tetap menghormati Pendapat yang dipilih oleh Kiai Haji Muhammad Basari Alwi Murtado Semoga Allah SWT Merahmati beliau Meridui beliau Dan juga memberikan Tempat terbaik Di akhirat Amin Ya Rabbal Al-Alamin Selamat menikmati